Pemirsa aksi penipuan dengan modus menempel kiris palsu di kotak amal juga terjadi di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Ya, ditemukan sekitar 50 kotak amal yang telah ditempel kiris palsu. Sekitar 50 kiris palsu ditemukan di kotak amal di Masjid Istiqlal. Penemuan ini setelah adanya kecurigaan petugas masjid dengan stiker kiris yang terdapat di kotak amal. Tidak sesuai dengan kiris milik Istiqlal. Kejadian ini terkonfirmasi melalui CCTV masjid yang terekam oleh aksi tersebut. Pihak Masjid Istiqlal pun telah melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian setempat. Pihak masjid mengimbau para jemaah agar waspada serta memastikan memindai QR Code resmi milik Masjid Istiqlal. Waktu itu kita temukan kurang lebih 20-an lah yang sudah ditempeli kiris restorasi masjid. Sehingga semua kami tarik kembali untuk kita amankan. Kami minta pihak keamanan Istiqlal dan perintah Bapak Iman Besar supaya ini dilaporkan ke polisi. Lalu kita kumpulkan bukti-bukti termasuk pengecekan CCTV. Dan Alhamdulillah kita memang temukan ada CCTV dari orang yang bersangkutan berpura-pura datang ke Istiqlal. Kemudian sholat, lalu sholat itu dia mengambil sesuatu dari dompetnya lalu dia menempelkan itu. Seperti orang ingin memasukkan sedekah, tapi ternyata itu aksi menempelkan kiris di atas kiris milik Istiqlal.